Pasukan perlawanan Islam Irak bersiap membantu Hispullah dalam membalas serangan Israel terhadap ribuan alat komunikasi, Pajar. Bahkan pemimpin perlawanan Islam Irak juga menjanjikan 100 ribu pasukannya untuk dikerahkan ke Lebanon. Dilansir dari Al-Mayadin pada Sabtu 21 September 2024, dukungan pasukan perlawanan Islam Irak itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Katalib Irak, Syed al-Suhada Abu ala al-Walai. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa perlawanan Islam Irak mengecam ribuan serangan teror yang dilancarkan IDF di Lebanon. Oleh karena itu, perlawanan Islam Irak akan mendukung penuh serangan Hispullah ke Israel, yaitu dengan mengirimkan 100 ribu pasukannya ke Lebanon jika diperlukan oleh Hispullah. Diketahui sebelumnya, Israel dan Hispullah memanas setelah Israel melancarkan serangan cyber besar-besar beberapa waktu yang lalu, dimana saat itu Zionis meledakkan ribuan perangkat komunikasi near cable pager hingga mengakibatkan 39 pejuang Hispullah tewas. Selain itu, 3.000 lainnya juga mengalami luka-luka imbas serangan Zionis tersebut. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!